Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pembisa semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya Jumpa lagi di channel Ahli Gizi Rusehan Channel yang membahas seputar gizi dan kesehatan Hari ini kita sudah menjalani puasa yang ke 29 hari ya pembisa ya Dan besok adalah puasa yang terakhir Ya insya Allah mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat ya pembisa ya Dan kita selalu di bawah lindungan Allah SWT Dan tetap semangat ya sebentar lagi kita akan meraih kemenangan Jangan sampai kita sakit ya pembisa ya Bagaimana keadaan makanan anda sehari-hari Apakah anda masih mengkonsumsi bahan makanan yang kaya akan kolesterol Saya sudah bahas kemarin ya pembisa ya Nah hari ini saya akan membahas tentang apakah penyakit kolesterol tinggi itu bisa disembuhkan Ya tentu pembisa pengen tahu jawabannya ya Baik sebelum lanjut Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe Karena subscribe anda membantu saya bersemangat membuat channel ini ya Dan juga anda bagikan kepada teman-teman anda Agar mereka mengetahui impu seputar kolesterol ya Dan anda akan mendapatkan pahala bagi anda yang menyebarkan impu-ipu yang berita yang menarik ya Yang bermanfaat bagi mereka Oke terima kasih Kolesterol adalah suatu peningkatan kader lemak ya Kader lemak termasuk lemak jahat ya Kalau dia berlebih di atas normal Kisarannya kurang lebih sekitar 200 mg per dl Dan biasanya kalau anda sudah melebihi batas normal tersebut Anda dikatakan mengalami hiper kolesterol anemia Atau pengingkatan kadar kolesterol darah anda melebihi batas normal ya Nah tentu pembisa pengen tahu ya Apakah hiper kolesterol anemia atau kolesterol tinggi itu bisa disembuhkan Saya sudah baca di berbagai informasi ya Berita-berita jurnal dan lain-lain Kesimpulannya memang bahwa penyakit hiper kolesterol atau kolesterol yang tinggi itu Tidak bisa disembuhkan ya Namun dia bisa kita kendalikan dengan menjaga pola makan ya Pola hidup yang sehat ya Saat anda mengkonsumsi obat ya Anda akan mengalami penurunan kadar kolesterol Namun saat kita lengah ya pemisah ya Saat kita lengah kemudian kita lalai makanan kita lagi tidak kurang kontrol Saat itu kolesterol kita akan naik lagi Jadi obat tidak menjamin kolesterol darah kita tetap normal ya Oleh karena itu Orang yang mempunyai kolesterol darah tinggi Dia harus selalu menjaga pola makan dan pola hidup yang sehat Agar tidak mengalami peningkatan kadar kolesterol Ya Apa akibatnya pemisah peningkatan kadar kolesterol darah Sangat berbahaya pemisah ya Salah satu penyebab kolesterol tinggi Dia akan menumpuk ya Di dalam pembuluh darah kita ya Di dalam dinding-dinding pembuluh darah Yang menyebabkan pembuluh darah kita menjadi sempit Yang kita kenal dengan namanya penyakit arteroklerosis Nah penyakit ini Disebabkan peningkatan konsumsi kolesterol yang meningkat Yang melempel di pembuluh darah kita sehingga menyempit Nah kalau dia sudah menyempit Memisah ya tekanan darah kita meningkat Bahkan bisa menyebabkan sumbatan Akibatnya apa? Akan pecah ya Kalau dia pecah di darah jantung Namanya serangan jantung Kalau pecah di sekitar kepala Namanya serangan stroke Dan ini sangat mematikan Ya tentu kita tidak ingin akibat kelebihan Kadar kolesterol darah kita ya Itu kita harus waspada Bagi anda yang sudah mengalami hiperkolesterolnya ya Atau kadar kolesterol darah tinggi terus Anda mulai sekarang harus mulai menjaga pulau makan Ya puasa sudah mendiri kita Agar kita menjaga pulau makan Ya dan pelajaran yang kita dapatkan adalah Kita mulai menjaga pulau makan Setelah kita selesai berpuasa ya Agar kadar kolesterol darah kita terkendali atau normal ya Kolesterol sebenarnya sangat penting Dia dibutuhkan tubuh ya Asal dia normal Sebagai bahan dasar pembuat hormon ya Pembuat sel sarap ya Dan banyak lagi manfaat lain dari kolesterol Namun Kelebihan konsumsi kolesterol ini yang perlu diperhatikan Nah apa yang harus anda lakukan Kalau anda sudah mengalami peningkatan kolesterol darah ya Ada beberapa langkah ya mungkin mudah-mudahan Kalau bisa bisa mengetahui ya Dan jangan lupa tolong di share ya Agar teman-teman anda juga mengetahui Pertama adalah Mengurangi konsumsi sumber kolesterol yang tinggi Kolesterol hanya berasal dari hewani Jadi tidak ada kolesterol dari nabati Jadi jangan percaya ya Dari minyak nabati itu tidak ada kolesterol ya Jadi yang ada itu dari hewani Ya apa bisa ya Nah Oleh karena itu Marilah menjaga Jangan sampai Anda meningkat Nah apa yang pertama yang lakukan Mengurangi bahan makanan yang tinggi kolesterol Pertama adalah Zero-an apa bisa ya Hati, otak, usus, ginjal itu tinggi kolesterol Yang kedua daging yang berlemak Daging-daging yang berlemak Kemudian Ayam ya Ayam yang berlemak Kemudian juga Telur ya Telur juga tinggi Kemudian produk olahan susu Itu ada kurangi ya Karena ini meningkat Kadar kolesterolnya Kemudian berikutnya adalah Memperbanyak Mengkonsumsi bahan makanan Sumber Serat ya Terutama dari buah-buahan dan sayur-sayuran Karena serat itu Membantu Mengurangi Kadar kolesterol darah kita Ya Nah kemudian yang berikutnya adalah Mengkonsumsi bahan makanan Buah dan sayur tadi ya Terutama Dia juga membantu Mencegah Penempelan yang ada di dalam Pembudara kita Ya Nah kemudian Dari sayur-sayuran dan serat yang tinggi ini Juga membantu Mencegah penumpukan Kolesterol yang ada di Pembudara kita Jadi Kandungan seratnya Ya Dia mampu mencegah Pembutuhan arteroklerosis Oleh karena itu Kita dianjurkan sekali Mengkonsumsi sayur dan buah Setiap hari Sayur itu Bisa adalah Tiga porsi Kemudian Buah-buahan itu Empat porsi Kita boleh Pilih buah apa saja Yang bisa membantu kita Menjadi lebih sehat Ya pembisaya Terhindar dari Kandungan Bahan makanan Yang mengandung kolesterol tinggi Dia mampu mencegah Itu Nah kemudian Apa lagi yang dilakukan Adalah Mengkonsumsi sumber Lemak yang baik Ya Lemak yang jahat Jadi kita hindari Tapi ada lemak yang baik Lemak-lemak yang mengandung DHA omega 3 Ya Seperti apa Seperti minyak jahitun Ya Minyak buka matahari Minyak dari kacang-kacangan Ya Nah ini sangat baik Kita konsumsi Dia justru membuang Kolesterol jahat Yang ada dalam tubuh kita Ya Nah apalagi Pemisaya yang dapat Kita lakukan Dalam mengkonsumsi Minuman probiotik Ya Seperti yakut Ya Yogurt Di beberapa penelitian Dia mampu menurunkan Kada kolesterol dalam kita Ya Oleh karena itu Penting banget Juga kita memkonsumsi Bahan makanan Mengandung probiotik Ya Dan apalagi Yang penting lagi Gaya hidup yang sehat Ya Gaya hidup yang sehat Itu adalah Dengan cara apa Melakukan olahraga Setiap hari Ya Dengan teratur Beraktif fisik Itu juga mampu Membuang kolesterol Yang ada di dalam tubuh kita Ya Kemudian Apalagi Jangan sampai stres Ya Ternyata Stres juga bisa menyebabkan Peningkatan kolesterol kita Misalnya Jadi Enjoy Ya Lakukan sesuatu yang Bermanfaat Ya Biasakan Ya Sekali-kali Hiburan sama keluarga Fitnik Ya Kemudian Jangan terlalu banyak Memikirkan sesuatu Ya Apalagi Sekarang kan lagi Pandemi COVID-19 Banyak masalah yang ada Masalah pekerjaan Masalah uang Kita harus Menyak Menghadapi Keadaan ini Ya Jangan sampai kita stres Bisa Karena stres juga bisa Memicu Peningkatan kolesterol Yang ada dalam tubuh kita Ya Nah Jadi Pelajaran yang penting Bagi pemisah adalah Mulai sekarang Bagi Anda yang mempunyai Kolesterol tinggi Anda tidak bisa disembuhkan Ya Anda hanya bisa bertahan Bisa menjadi Menjadi hidup lebih sehat Dengan menjaga Pola makan Dan pola hidup Ya Walaupun Anda Mengkonsumsi obat Ya Memang kolesterolnya Akan turun Tapi Begitu Anda lengah Ya Dia akan naik lagi Dan saat itu Nanti sangat berbahaya Ya Mulailah melakukan Hal-hal yang positif Ya Dalam kehidupan Hari-hari Puasa Memberikan kita Makna hikmah Bahwa kita perlu Menjaga penamakan Termasuk Menjaga Jangan sampai Kita mengkonsumsi Bahan-makanan Yang tinggi Kolesterol Ya Oke Terima kasih Demikian ya Ibu saya Seperti Kolesterol Apalagi di Bulan kuasa ini Ya Semoga bermanfaat Apa yang saya Sampaikan Dari awal Ramadhan kemarin Ya Saya sebagai Ahli kisi Memberikan ibu-ibu Terbaru Seperti kisi Dan kesehatan Jangan lupa Setelur Subscribe Saya Ikuti Dan bagikan Anda Adalah bagian Dari saya Saya akan Bersemangat Anda semua Mendorong saya Untuk selalu Memberikan Menonton Kemudian Melike Dan itu Merupakan Semangat Bagi saya Terima kasih Selamat menjelaskan Ibadah puasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih